Saya share video dulu ya, nanti setelah itu baru, oke, oke, apa sudah terlihat deh ya videonya ya? Sudah ibu, kita mulai ya, jadi hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan kromatografi kolom, kebetulan kemarin kita sudah diskusi terkait dengan praktikum metode pemisahan, yang mana mengenai identifikasi kurkumin ataupun anrographolid pada kunyit ataupun pada sambiloto, begitu ya, dengan memanfaatkan metode ekstraksi maserasi ataupun sekletasi, dan diidentifikasi dengan melakukan kromatografi kolom ataupun dengan menggunakan KLT. Nah, kebetulan saya di sini tugasnya adalah memberikan materi terkait dengan kromatografi kolom ya. Jadi, kromatografi kolom itu merupakan bagian dari kromatografi. Kemarin sudah sempat nih saya jelasin juga, kromatografi itu merupakan suatu teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi suatu senyawa antara fase diam dengan fase gerak. Ya, jadi fase diam itu fase diam dan fase gerak, di mana kalau fase diam dengan fase geraknya ini memiliki kepolaran yang berbeda, gitu ya. Jadi, kalau fase diamnya sifatnya polar, maka fase geraknya bersifat non-polar. Atau sebaliknya, kalau fase diamnya bersifat lebih non-polar atau relatif non-polar, maka fase geraknya yang bersifat relatif lebih polar. Jadi, dia tidak boleh sama sifatnya, nanti bingung dia saat aktifnya tidak akan terpisah dengan baik. Jadi, harus memiliki perbedaan kepolaran di antara fase diam dengan fase gerak. Nah, di sini saya akan memberikan untuk menanyakan video bagaimana kita membuat kolom, gitu. Nanti akan ditampilkan di sini alat-alat apa yang digunakan, ada yang namanya buret, ada yang namanya statif, nanti ya bisa disimak. Oke, saya mulai videonya. Jadi, saya di sini mengambil dari YouTube-nya. Jadi, saya tidak membuat video sendiri, tapi saya mengambil dari YouTube. Yang mana materinya terkait dengan pembuatan kolom. Fakultas Fakultas Farmasi Universitas 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 Semarang akan melakukan praktikum chromatography kolom dengan jaduk pemisahan, campuran, e-could-flaping, dan dipanel menggunakan chromatography kolom. Sekerja dari chromatography kolom sendiri yaitu pemisahan, campuran, e-could-flaping, yang segera yang dimasukkan ke dalam dan berhubung, lupa kolom, dan fase gerak berpacanya. Fase diam yang digunakan yaitu sileskat gel yang masuk dulu dan fase gerak yang digunakan yaitu campuran pembingan antara di Borometana dan Lentamal terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masukkan sedikit kapas, dorong kapas dengan bentuan alat hingga sampai di ujung kolom, lalu padatkan dan rapikan kapas. Karena metode chromatography yang digunakan adalah metode basah, sehingga silika gel yang digunakan sebagai fase diam harus dibesahi terlebih dahulu menggunakan fase gerak sampai berbentuk seperti bubur. lalu masukkan campuran fase diam dan fase gerak ke dalam kolom chromatography. bersihkan sisa silika gel yang terdapat pada baker glass dengan fase gerak. Kemudian masukkan ke dalam kolom lakukan hal tersebut terus menerus lakukan hal tersebut terus menerus hingga baker glass bersih. Masukkan fase gerak hingga sedikit melebihi batas fase diam yang terdapat di dalam kolom. Masukkan cairan sampel ke dalam kolom. Sampel yang digunakan adalah campuran riboflavin dan rifanol. Cairan dimasukkan sedikit demi sedikit menggunakan pipa tetes melalui dinding kolom. Turunkan cairan melalui bagian bawah kolom hingga batas sampel yang dimasukkan. Tambahkan fase gerak dengan bantuan corong. Lakukan sedikit demi sedikit melalui dinding kolom. Cairan dikeluarkan melalui bagian bawah kolom dan ditampung dalam airline meyer. Karena bagian dalam kolom tidak boleh dibiarkan kering, maka harus ditambah terus menerus dengan cairan fase gerak sampai sampel berada di bagian bawah kolom kromatografi. Bila cairan sampel telah sampai di bagian bawah kolom kromatografi, hal tersebut merupakan pertanda berakhirnya penampungan cairan. Inilah hasil yang didapatkan dari penampungan cairan. diperoleh tiga airline meyer dengan warna cairan yang berbeda. Pindahkan masing-masing cairan dalam airline meyer ke dalam vial kosong. lakukan penontonan pada plat kromatografi yang sebelumnya telah ditambahkan. dan diberi jarak masing-masing 1 cm. Penotolan dilakukan sebanyak tiga kali dengan menunggu penotolan pertama kering terlebih dahulu. dan diberikan terminal terlebih dahulu. Muito Pitjai. Tidak. Sebenarnya menerima tiga kali dengan menunggu penasus. Dan diberikan al Bapari surat terlebih dahulu. Saya berhasil yang terbaru. Kemudian tempoh. Terima kasih. 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 Kromatografi kolom Dari kromatografi Kolom tadi Sudah ada videonya Jadi di video tadi Dengar suara saya Jadi kan Menggunakan buret Untuk Memasukkan fase diam Tadi kan ada secara bahasa Ada secara kering Kebetulan yang di video tadi adalah secara basah Betul tadi ditambahkan dengan fase gerak Yang sesuai Agar bisa dia menjadi bubur Nah itu dituangnya Kedalam Kedalam buretnya Sedikit demi sedikit Nah lalu Sudah dia terpacking rapi Artinya sudah dia Tersusun seperti kolom Membentuk kolom Biasanya kita biarkan dulu Dia didiamkan dulu Kadang sampai semalaman didiamkan Agar kita bisa tahu Apakah dia Sudah terpacking rapi Ppacking rapi itu maksudnya gimana bu Kadang kalau misalkan kita membuat Tadi kolom tadi Dengan menggunakan metode basah tadi Kalau misalkan Sekarang kita bikin langsung kita Lakukan pemisahan gitu ya Kadang ada nanti Ruang kecil yang masih belum terisi Oleh fase diam itu Itu akan mengganggu nanti Jadi kayak seperti ada rongga-rongga Masih gitu loh Yang belum dia terisi Oleh fase diamnya Secara kompak Makanya dia terpacking rapi Istilahnya artinya bahwa Dia sudah Jadi semua ruang itu Sudah terisikan oleh fase diamnya Jadi jangan sampai nanti Ada yang bolong-bolong gitu Nah biasanya Untuk menghindari hal itu Makanya dibiarkan dulu dia Selama satu hari Misalnya nanti Di keesokan harinya Baru kita Lakukan pemisahan Nah disitu biasanya Akan ada cracking Cracking itu ya kayak Ada retakan-retakan Nah untuk menghindari Adanya cracking Makanya tuh Pada saat pembuatan kolom itu Harus pelan-pelan gitu Cracking itu menunjukkan bahwa Ada rongga Ada beberapa bagian Dari Packing-an tadi Sehingga dia Terlihat seperti Ada retakan-retakan gitu Jadi kalau ada retakan Otomatis nanti Kan mengganggu Pemisahan Ya Kita lanjutkan Di next Nah jadi Kromatografi kolom ini Merupakan bagian Dari kromatografi Gitu ya Jadi salah satu Metode yang digunakan Untuk Pemurnian senyawa Ya Pemurnian Artinya pemurnian itu Pemisahan ya Pemisahan senyawa Kalau dari video tadi Dimana ada Riboplavin Dan juga ada Theobromin disitu Jadi ada dua komponen Jadi campuran dua Atau lebih Itu ya Yang nanti akan dipisahkan Dengan kromatografi kolom Jadi kolom itu digunakan Untuk pemisahan Nah kromatografi kolom ini Dikatakan sebagai Kolom preparatif Namanya Kenapa preparatif Karena bisa menampung Menampung Senyawa-senyawa Hasil pemisahan itu Namanya preparatif Ya Jadi disebut dengan Kolom preparatif Karena kita bisa mengambil Kalau KLT KLT biasa Misalkan ada Plat tadi ya Dilapisi oleh Silika Begitu ya Pada Bagian atas Dari platnya itu Kita lapisi silika Kita totalkan Kita elusi Itu hanya untuk Melihat pemisahan aja Tapi kita gak bisa Ngambil Itu bukan preparatif Namanya Tapi kalau misalkan Asil pemisahan Dikero Itu namanya preparatif Jadi kita bisa Mengambil Kita bisa Mengambil Hasil pemisahannya Itu namanya preparatif Lalu lanjut Next Nah kromatografi kolom ini Digunakan untuk Isolasi sampel Isolasi itu artinya Mengambil Senyawa Aktif Yang ada pada Suatu Bahan alam Misalkan Nah itu bisa digunakan Untuk kromatografi Nah misalkan Kayak kemarin nih Kita ingin mengambil Kurkumin pada kunyit Itu Mengambil isolat Mengambil isolasi Atau digunakan Untuk isolasi senyawa Lalu kromatografi kolom ini Merupakan kelanjutan Dari KLT Maksudnya gimana Bu Kok ada kelanjutan Kadang Kalau tadi kan Tapi kan kalau tadi Itu kolom dulu Baru KLT Kadang bisa juga Misalnya nih Bahan alam Misalkan nih Ada ekstrak Kita ingin Pisahkan dengan KLT dulu nih Jadi dapatlah kita Berupa noda Oh ternyata Disitu masih ada Kayak tadi aja Misalkan setelah kolom Kan di KLT Ini diidentifikasi Oh ternyata Masih ada nih Harusnya kan kita Mendapatkan Hanya satu senyawa Satu senyawa itu Kalau di KLT Kan mendapatkan Hanya satu spot Ada satu noda Disitu Tapi ternyata Disini ada Lebih dari satu Sehingga kita Perupisahkan lagi kan Nah untuk Pemisahannya itu Kita bisa nanti Memisahkan kembali Dengan menggunakan kolom Maka ini bisa berupakan Kelanjutan dari KLT Kolom ini Dan ini merupakan Suatu prinsip Pemisahan Dimana antara Fase diam Dengan fase gerak Jadi sama dengan KLT prinsipnya Yaitu Perbedaan distribusi Dari suatu senyawa Antara fase diam Dengan fase gerak Dimana fase diam Dengan fase geraknya itu Memiliki Kepolaran yang berbeda Ya Lanjut next Oke Nah fase gerak Fase gerak yang digunakan Itu seperti apa Tergantung sekarang Kalau memang kita Menggunakan fase diam Yang sifatnya polar Misalkan menggunakan silika Maka fase geraknya Yang digunakan Sifatnya non-polar Jangan kita pakai Nanti sifatnya yang polar Kayak metanol Metanol itu cenderung Polar dia Metanol Etanol Dimana dia memiliki Indeks kepolaran 5 Kalau yang metanol Jadi dia dianggap Cenderung kepolar Kalau air 8 Kalau metanol 5 Sehingga Tidak bisa kita gunakan Fase gerak metanol Coba bayangkan Fase gerak metanol Polar Sedangkan fase diamnya Juga polar Nah bingung dia Nanti fase Nanti saat aktifnya Tidak bisa dia Mau kemana Gitu ya Jadi gak akan terjadi Pemisahan Kalau seperti itu Ya Nah Eluen dipilih sedemikian rupa Sehingga faktor retensi Senyawa Antara 0,2 Sampai 0,3 Supaya Meminimalisasi Penggunaan waktu Dan jumlah Eluen yang melewati Kolom Nah Eluen yang digunakan Itu nanti Sedemikian rupa Agar dia juga Gak terlalu lama Gitu loh Tinggal di Fase diamnya Nih Si senyiasat aktifnya Jadi Harus dilakukan Optimasi nih Kira-kira Eluennya yang Seperti apa yang digunakan Ya Kalau misalkan Terlalu lama Nanti Ya bagus sih Dia lama Kontak dengan kolomnya Tapi Waktu yang dibutuhkan Terlalu lama Jadi Prosesnya itu Akan membutuhkan Waktu yang sangat lama Lalu yang ketiga Keempat Pelarut dapat berupa Nah Tadi ya Bisa pelarut polar Bisa non-polar Nah polar itu Dikatakan dia polar Dikatakan dia polar Bila Jadi kalau metanol Etanol Air itu cenderung polar Jadi air itu pasti polar ya Dimana ineks polaritasnya adalah 8 Lalu Untuk metanol Dan etanol Itu kalau metanol Itu dia 5 Kalau metanol Kalau etanol Lebih sedikit Non-polar Dibandingkan dengan metanol Tapi dia masuk Ke cenderung polar Kalau semi-polar Contohnya apa Contohnya adalah Etil acetat Itu semi-polar Klorofom Itu semi-polar Sedangkan Kalau yang sifatnya Non-polar Itu contohnya Hexan Ether Itu yang non-polar Ya Jadi seperti itu Sebentar Lalu Luen Itu Yang digunakan Dicoba terlebih dahulu Menggunakan kroma Ya betul Jadi sebelum kita Memanfaatkan Kromatografi kolom Kita kan perlu Melakukan optimasi Tadi saya bilang Yang mana sih yang sesuai nih Kok seger apa yang sih Saya pakai Kalau misalkan langsung Kita optimasi Dengan pakai kolom Langsung Kasian Karena kan kita bikin kolom Membutuhkan Banyak proses gitu Sehingga kita Biasanya adalah KLT dulu Dari hasil KLT itu Kita bisa tahu Oh dia Bagusnya itu pakai Pas segera ini Ya Sehingga Dari hasil KLT itulah Kita bisa Menggunakan Sistem yang sama Untuk Sistem yang sama Itu maksudnya Gimana Sistem itu ya Pas sediem dengan Pas segera yang sama Dengan KLT nya Kita gunakan Di kolom Jadi kita terlebih dahulu Harus melakukan KLT dulu Kalau Memang tidak tahu Artinya tidak ada bayangan nih Tidak ada bayangan Pas sediem apa yang digunakan Pas segera apa yang digunakan Tidak ada bayangan Maka kita bisa Menggunakan KLT dulu Baru terus di kolom Gitu ya Next Pas sediem Pas sediem itu berupa Artroband Yang tidak boleh Larut dalam Pas segera Nah betul Jadi pas sediem itu Makanya tidak boleh Kepolaran yang sama Kalau Kepolaran yang sama Nanti pas sediem itu Itu akan terlarut dia Di dalam fase geraknya Jadi tidak bisa dipakai Nanti pada saat kolom Sehingga dia Ada syaratnya Tidak boleh dia Terlarut di dalam Fase geraknya Sehingga fase gerak Dengan fase diam Itu memiliki Kepolaran yang Jauh berbeda Fase diam yang digunakan Dalam kromatografi kolom Adalah suatu Arsoben padat Ya Jadi Kayak pasir dia Tapi warnanya putih Arsoben padat Biasanya berupa Silika gel Atau alumina Dahulu juga sering digunakan Bubuk selulosa Nah kalau bubuk selulosa Itu sifatnya apa Nonpolar Maka fase gerak yang digunakan Boleh menggunakan metanol Tapi kalau misalkan Fase diamnya silika Terus fase geraknya dipakai Adalah metanol Tidak bisa Karena fase Karena fasenya sama Sifatnya adalah Bersifat polar Ya Seperti itu Dan ukuran partikelnya itu Harus seragam Untuk fase diamnya Sehingga dia nanti Terpeking rapi Dan pemisahannya baik Apa yang terjadi Kalau misalkan Ukuran partikelnya berbeda Ya otomatis nanti Pemisahannya pun Juga akan Berbeda Jadi artinya Dalam satu ruang Dalam satu kolom Itu nanti akan Berbeda-beda Pemisahannya Karena ukurannya Berbeda Ukuran partikelnya Sehingga harus Seragam dia Antara di Antara di Daerah satu Dengan daerah yang lainnya Pada kolom Itu sama seragam Ukurannya Sehingga nanti Pemisahannya pun Juga akan Bagus Terlihat Tidak ada Teling Tidak ada Pengekoran Lanjut Tunggu sebentar Tunggu sebentar ya Panas sekali Nah peralatan Peralatan untuk kolom Tadi sudah juga Di video Kolom itu Peralatannya Berupa alat penunjangnya Itu adalah Berupa Buret Buret untuk Menampung nanti Pas sediamnya Lalu ada Statif Dan klem Itu untuk Menopang Menopang Si buretnya Menggunakan Statif Dan juga klem Lalu ada Tadi di dalam Statif Atau klem Tadi kan Dia memegang Buretnya Nanti di dalam Buret itu Nanti akan Dimasukkan Berupa Serbuk silika Bubur silika Tadi Untuk pas sediamnya Nah disini Diameter Dari tabungnya Itu adalah Tabung untuk Buretnya itu Adalah sekitar 5 sampai dengan 50 nanometer Ya sorry Milimeter Sorry 5 sampai dengan 50 milimeter Atau Paling maksimal Itu adalah 5 cm Ya Nah biasanya Semakin besar Diameter kolom Maka Lempeng Teori Atau efektivitas Dari kromatografi Itu akan Semakin menurun Tapi kalau misalkan Terlalu Kecil Diameternya Bagus Pemisahannya Tapi dia lama Proses pemisahannya Jadinya Gitu Jadi ada plus minusnya Semuanya Pada bagian dasar Tadi sudah juga Di video nih Pada bagian dasar Itu harus ada Glass wall Ya Glass wall Untuk menghindari Agar fase diamnya Itu tidak Mengalir ke bawah Karena Buret itu kan Ada bagian Terbukanya Di bagian Bawahnya Nah itu Wajib diberikan Glass wall Agar nanti Tidak lari Di fase diamnya Sehingga Terbentuklah kolom Yang bagus Yang terpacking rapi Bagaimana Mendapatkan Pemisahan yang baik Dilihat dari Tinggi dan diameter kolom Nah tadi tuh Bahwa tinggi dan diameter kolom Ini saat mempengaruhi sekali Sebenarnya Semakin tinggi Semakin bagus Semakin kecil Diameternya juga Semakin bagus Artinya bahwa Kalau semakin kecil Berarti kan Luas permukaannya Akan semakin besar nih Kontak antara Senyawa Dengan si Fase diamnya Gitu Namun Waktu yang dibutuhkan Sangatlah Bahat lama Jadi Tidak efisien juga Sehingga Perlu dilakukan Suatu optimasi Mau diameter berapa Mau tinggi kolomnya berapa Nah disini Resolusi Resolusi tuh Artinya keterpisahan Nah tadi kan Ada yang melihat ya Di video tuh Ditampung ke dalam Tiga labu takar Kemarin juga Seperti ada yang bertanya Kenapa harus Menampungnya dengan Tiga labu takar Boleh gak Menampung dengan Lebih banyak labu takar Boleh Sebenarnya Yang paling bagus itu Kita Menampungnya tuh Apa namanya Volume yang minimal Cuman kalau misalkan Volume minimal Kadang-kadang Waktunya itu Terlalu lama Gitu Jadi kita Atur sedemikian rupa Agar gak terlalu banyak Nanti dia bercampur lagi Nanti di dalam Apa namanya Tabung Penampungnya itu Begitu Jadinya kita Harus Ditampung ke dalam Beberapa Labu takar Labu takar tadi Yang didasarkan Pada pemisahan Kalau bisa terlihat Oleh mata Kalau misalkan Resolusinya jelek Misalkan Resolusi itu Artinya keterpisahan Antara Nanti kan ada kolom Ada campuran A, B, C Mungkin aja nanti A dengan B Masih mepet Resolusinya itu Gak bagus Berarti keterpisahannya Tidak bagus Harusnya kan dia Terpisah dengan bagus Tidak ada Pengekoran Resolusi Sangat dipengaruhi Oleh diameter Dan juga adalah Tinggi kolom Lanjut Nah disini Resolusi Semakin rendah Seiring dengan Sudah tadi ya Jadi kalau misalkan Semakin besar Diameternya Maka Resolusinya pun Juga akan Semakin Rendah Begitu Sedangkan Jadi kenapa Karena kalau semakin Besar diameter Kemungkinan Perbedaan Daya kapilaritas Dari fase Diam Antara satu Tempat dengan Tempat yang lain Itu berbeda Makanya Diameternya Kalau bisa Sekecil mungkin Tapi Kalau terlalu Kecil Malah menyebabkan Waktu yang dibutuhkan Untuk pemisahan Menjadi Sangat lama Itu juga Perlu diperhatikan Berat fase Diam Yang digunakan Biasanya 20-50 Kali Berat Sampel Maksudnya Apa Misalnya Kita ingin Memisahkan Kayak kemarin Ada ekstrak Ekstrak Kental Dengan Konsentrasi Misalkan Berapa 5 gram Konsentrasi 5 gram Ini Saya misahkan Dengan kolom Kromatografi Maka Fase Diam Yang saya Ambil 20-50 Dengan 50 Kali Fase Diam Jadi 50 Kali 5 250 Berarti 250 gram Digunakan Untuk Nanti Memisahkan Senyawa Dengan Berat 5 gram Oke Next Nah Tadi udah ya Pembuatan kolom Ada 2 metode Ada metode basah Metode kering Kalau metode kering Berarti dia langsung Saja Dimasukkan Kedalam Kolom Kelemahannya Gitu ya Karena tadi langsung Dia dalam Betul serbuk Sudah dimasukkan Berarti dia butuh Waktu Untuk melakukan Penyerapan Dengan fase Diamnya Eh sorry Dengan fase Geraknya Jadi misalkan fase Geraknya baru Ditambahkan di akhir Agak susah Jadi orang-orang Biasanya Lebih Lebih suka Menggunakan Metode basah Dibandingkan Metode kering Metode basah Tadi seperti yang Di video Dimana Dilarutkan Dalam suatu fase Gerak Lalu nanti Dituang Kedalam Muret Gitu Next Nah ini Sudah juga Nah tadi Pada saat Membuat kolom Dengan metode basah Gitu ya Nah ini kan Diberitaukan Bahwa tidak boleh Kolomnya ini Sampai kering Kalau dia kering Ya cracking Nanti cracking Itu dapat menyebabkan Gangguan Pemisahan Gitu Sehingga Jangan sampai kering Di bagian atasnya Sehingga apa yang dilakukan Maka ditambahkan Dengan air Jadi dilebihkan Airnya sampai Pada bagian atas Dari Jadi kan Sample nih Bagian atasnya itu Ditambahkan dengan Pasegera Gitu Gue mohon maaf sekali Selah juga Ya Oke Larutan Di pipet Kelebaran Atas masa Diam Kemudian Oke Oke lanjut Next Penambahan Sample Kadang gitu ya Pada saat penambahan Sample Itu kan kadang-kadang Kita nambahin Menemukan itu Kita membuat Cekung ya Artinya membuat Permukaan dari Kolom itu Terganggu Artinya Dia Ada cekoknya Ada cekok Itu apa ya Ada Ada seperti Lubangnya sedikit Karena tadi Kita menambahkan Yang namanya langsung Senyawa uji Nah Untuk menghindari hal itu Biasanya bisa Ditambahkan dulu Setelah dia Buat kolom Tadi dengan Menggunakan Metode basah Kita tuang dulu nih Pasir Agar nanti dia Tidak rusak Kolomnya Oleh Penambahan Penambahan Pas segera Aduh mohon maaf sekali Saya tidak kuat nih Siang Siang ini Oke Sorry Sorry Jadi ada Pasir tadi Untuk menutup Dari kolom tadi Lalu ditambahkan Dengan Set aktif Baru terus Ditambahkan Dengan Pas segera Gitu ya Oke Kita lanjut Nah Seperti ini ya Tadi Apa namanya Aparatusnya Atau alatnya Seperti ini Kita lanjut Nah ini Gambar ilustrasi kolomnya Seperti ini Kolom untuk Pemisahan Jadi yang pertama Tadi kan warna coklat ya Coklat itu merupakan Campuran antara Merah dengan Biru Jadi pada saat Sudah dia terilusi Maka dia akan menjadi Dua senyawa Yaitu Ada senyawa Merah Dan juga ada Senyawa biru Lanjut next Teknik ilusinya Nih sekarang Ini masih istilah ya Jadi kalian harus Paham nanti Istilahnya Ada Elusi Isokratis Ada Elusi Gradien Elusi Isokratis Isokratis itu Artinya adalah Bertingkat Jadi dalam beberapa Jadi kan misalkan Menit pertama Diberikannya adalah Berupa Klorofon 90% 100% Nanti setelah Klorofon Ditambahkan Dikombinasikan Dengan Metanol Misalnya Dinaikkan lagi Kepolarannya Sampai nanti Dinaikkan Ditambahkan Dengan Metanol Sebagai Pelarut Polar Begitu Jadi dari situ Dikatakan Dia gradient Karena dia Menggunakan Fasegera yang Berbeda Sebelum Tahap Elusi itu Selesai Mohon maaf Sekali Lanjut Nah disini Adalah Indeks Polaritas Nanti kalian Baca ya Jadi Semakin Tinggi Indeks Polaritasnya Berarti Dia bersifat Semakin Polar Nah disitu Terlihat Bahwa misalkan Heksani Heksani Itu dia 0,1 Aja 0,1 Aja Indeks Polaritasnya Tapi kalau Metanol Berapa Metanol Adalah Kelima Karena Lima Maka Dia dikatakan Berarti Pelarut Yang polar Cenderung Polar Lanjut Nah Kepolaran Sampuran Bagaimana Secara Kita Menghitung Menghitung Indeks Polaritas Misalnya Saya Membuat Saya Ingin Mengelusi Kolom Kromatografi Menggunakan Metanol Kloroform Metanol Kloroform Kloroform 90 Lalu Berapa Total Polaritas Dari Kedua Pelarut Ini Kan tadi Campuran Misalkan Cuma Metanol Aja Kan Sudah Tahu Lima Sedangkan Misalkan Air Sudah Tahu Delapan Nah Sekarang Kita Campur Ini Sembilan Baring Satu Maka Kita Bisa Hitung Indeks Polaritasnya Seperti Apa Oke Oke Mohon Maaf Sekali Saya Kebetulan Mengkonsumsi Obat Tidur Obat Tileg Nah Ini kondisi Saya Tidak Memungkinkan Oke Gak apa Pelan-pelan Nah Misalkan Sekarang Perbandingan Antara Kloroform Dengan Metanol Kloroform Misalkan Sembilan Metanolnya Satu Berapa Indeks Polaritas Dari Kloroform Dengan Metanol Caranya Adalah Sembilan Dikali Dengan Indeks Polaritasnya Kloroform Ditambah Dengan Satu Dikali Indeks Polaritasnya Metanol Dibagi Dengan Sepuluh Begitu Jadi Berapa Perbandingannya Misalkan Tiga Banding Dua Tidanya Itulah Metanol Duanya Itulah Misalkan Kloroform Berarti Tiga Dikali Dengan Indeks Polaritasnya Metanol Ditambah Dengan Dua Dikali Dengan Indeks Polaritasnya Si Metanol Tadi Kloroform Metanol Misalkan Tiga Banding Dua Berarti Tiga Dikali Dengan Indeks Polaritasnya Kloroform Ditambah Dengan Dua Dikali Indeks Polaritasnya Metanol Dibagi Dengan Lima Kenapa Lima Karena Tiga 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 Kira-kira Paham Dengan Cara Menghitung Indeks Polaritas Jadi Kadang Ada Yang Menggunakan Fase Geraknya Itu adalah Fase Gerak Campuran Oke lanjut Pemantauan Kolom Untuk Apakah Sample Sudah Terpisah Komponen Komponen Jadi Gimana Cara Mantau Setelah Di kolom Kita Tidak Tahu Isinya Itu Apa Setaktif Isinya Berapa Setaktif Yang Ada Terus Apa Saja Setaktif Itu Tidak Kelihatan Maka Kita Bisa Pantau Kita Bisa Evaluasi Dengan Cara Menggunakan KLT Kromatografi Lapis Tipis Tadi Lalu Kapan Kita Sebaiknya Menampung Elwen Ya pada Saat Itu Juga Pada Saat Dilakukan Pemisahan Pada Saat Itu Juga Dilakukan Pemisahan Pemisahannya Itu Nanti Elwen Itu Atau Hasil Pemisahannya Itu Ditampung Berapa Milih Bu Sebisa Mungkin Ya Sekecil Mungkin Gitu Tapi Kalau Misalkan Dari Dari Warna Sudah Terlihat Oleh Mata Kita Bisa Kita Tampung Warna Merah Dulu Ditampung Atau Misalkan Warna Kuning Ditampung Gitu Ya Tapi Misalkan Penetasan Pemisahan Tidak Tidak Berwarna Nah Itu Biasanya Hati-hati Maka Kita Perlu Menampung Dalam Jumlah Yang Minimal Misalkan 5 mili Misalnya Atau 3 mili Misalnya Gitu Oke Next Bila Komponen Sample Terpisah Dan Berikan Warna Ya Udah Bila Sample Visual Tapi Tidak Memberikan Warna Oke Bila Misalkan Tidak Berikan Warna KLT Nya Juga Berikan Warna Padahal Sudah Ditotolkan Sudah Dimurikan Dengan Kolom Tapi Diamberikan Warna Apa Kita Harus Lakukan Bisa Dengan Penampak Berca Gitu Ya Jadi Biar Kelihatan Dia Berca Dimana Kita Semprotkan Itu Bisa Saya Pusing Sebentar Oke Lanjut Next Nah Tadi Sorry Volumenya Tadi Kecil 3 Sampai Dengan 5 Mili Boleh Nggak Bu 10 Mili Boleh Tapi Nanti Pemisahannya Mau Bazir Karena 10 Mili Terlalu Banyak Takutnya Kecampur Hasil Pemisahannya Tercampur Lagi Begitu Jadi Volumenya Itu 3 Sampai Dengan 10 Mili Aduh Ya Oke Next Nah Kromatografi Itu kan Merupakan Suatu Teknik Pemisahannya Ini Suatu Teknik Pemisahan Suatu Multikomponen Misalkan Ada Berapa Komponen Tiga Makan Terpisah D A B C Nah Pemisahannya Ini Diasarkan Pada Prinsip Apa Itu Ada Prinsip Pertama Arts Option Jadi Akan Ada Kontak Dengan Fase Diamnya Akan Mengalami Proses Pelekatan Pelekatan Sat Aktif Kedalam Fase Diamnya Lalu Ion Exchange Berarti Dia Pemisahannya Itu Diasat Pada Pertukaran Ion Ini Juga Ada Jadi Tergantung Sekarang Silikah Kita Pake Apa Apakah Dia Ion Exchange Apakah Dia Berupa Column Adsorption Atau Dia Berupa Partisi Partisi Itu Berarti Dia Terlarut Terlarut Kedalam Fase Diamnya Dia Oke Next Kalau Tadi Juga Ada Ion Exclusif Polian Exclusif Ion Exclusif Itu Dasarkan Pada Perbedaan Bobot Molekul Yang Kalau Bobot Molekul Yang Besar Otomatis Akan Lama Dia Untuk Menembus Gugus Akan Menembus Gugus Gugus Akan Menembus Silikajannya Tapi Kalau Misalkan Dia Terlalu Kecil Juga Akan Cepat Lari Sehingga Nanti Pemisahannya Menjadi Tidak Baik Sehingga Perlu Dilakukan Optimasi Dulu Terkait Dengan Penggunaan Fase Diam Dengan Fase Geranya Lanjut 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 Bukan Pesta Kesenan Bali Tapi Derajat Kebasahan PKB Derajat Keasaman PKA Lalu Ada Koefesien Partisi Koefesien Partisi Ini Adalah Untuk Melihat Kelarutan Dari Suatu Senyawa Pada Pelarut Organik Seberapa Dia Bisa Terlarut Oleh Pelarut Organiknya Itu Namanya Koefesien Partisi Semakin Besar Dia Koefesien Partisinya Berarti Akan Semakin Bersifat Lipofilik Artinya Dia Tidak Mudah Artinya Dia Itu Kalau Tadilah Absorption Tadi kan Dia Melekat Jadi Absorption Dia Melekat Dan Dia Ada Koefesien Koefesien Partisi Berarti Dia Semakin Larut Pada Pelarut Polarnya Kalau Misalkan Dia Koefesien Partisinya Besar Dia Heksan Berarti Sifat 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 Nonpolar Karena Dia Terdistribusi Ke Terdistribusi Ke Pelarut Organiknya Makanya Koefesien Partisinya Menjadi Besar Tapi Koefesien Partisinya Kecil Berarti Dia Lebih Banyak Terdistribusi Di Air Sehingga Dia Menjadi Kecil Koefesien Partisinya Oke Next Nah Ion Exchange Itu Pertukaran Ion Itu Biasanya Digunakan Untuk Penetapan Kadar Protein Karena Protein Itu Molekul Besar Lanjut Jadi Ion Exin Itu Pertukaran Ion Oke Nah Kalau Yang Eksklusi Eksklusi Itu Dantarkan Pada Ukuran Ukuran Dari Bobot Molekul Itu Nomornya Adalah Eksklusi Nah Disini Terlihat Diberikan Banyak Campuran Disini Jadi Kalau Eksklusi Itu Diasat Pada Ukurannya Semakin Besar Ukuran Maka Semakin Susah Untuk Menembus Fasa Diam Sehingga Dia Akan Keluar Paling Lama Bila Dibandingkan Dengan Sediaan Yang Lainnya Yang Memiliki Indeks Kualitas Yang Rendah Tunggu Sebentar Tunggu Sebentar Saya Saya Parkir Dulu Ya Oke Ada Eksklusi Nah Disini Terlihat Bahwa Oh Masih Ion Xchange Ya Maaf Saya Tadi Tidak Melihat PPT Nah Ini Ion Xchange Itu Ada Yang Ion Positif Ada Yang Ion Ada Yang Oke Disini Large Net Positive Charge Jadi Dia Adalah Ion Positif Yang Besar Lalu Ada Yang Net Positive Charge Ada Yang Net Negative Charge Dan Juga Yang Biru Itu Yang Large Terlihat Bahwa Yang Besar Itu Malah Yang Terlihat Terlihat Disini Bahwa Ion Ion Polimer Bit With Negative Nah Ini Fase Fase Diam Itu Menggunakan Ion Negatif Sehingga Nanti Kalau Ada Ion Charge Berarti Nanti Yang Positif Itu Akan Tertahan Lama Di Fase Diam Yang Negatif Karena Positif Dengan Negatif Kan Membetul Ikatan Sedangkan Yang Negatif Dengan Negatif Tidak Akan Sesuai Sehingga Yang Keluar Lebih Dulu Itu Adalah Ion Negatif Ion Negatif Yang Seperti Apa Yang Kau Dulan Disini Ada Ion Negatif Yang Ukurannya Besar Karena Dia Tidak Bisa Masuk Ke Selah Selah Itu Dia Tidak Bisa Masuk Otomatis Dia Langsung Terikutkan Dengan Fase Geraknya Gitu Kalau Ukuran Besar Tapi Kalau Misalkan Ukuran Kecil Tapi Dia Negatif Maka Dia Lebih Belakangan Karena Masih Dia Tertahan Di Pori Pada Fase Diamnya Paham Ya Kalau Misalkan Saya ulang Kalau Ion Chard Itu Kita Harus Tahu Dulu Fase Diamnya Itu Apa Namanya Muatannya Apa Positif Negatif Kalau Dia Muatannya Negatif Berarti Nanti Yang Tertahan Disitu Adalah Yang Muatannya Positif Muatan Positif Yang Apa Lebih Tertahan Yang Ukurannya Lebih Kecil Sedangkan Yang Lebih Besar Itu Akan Cepat Keluar Pori 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 Itu Ukuran Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Ukuran Si Sat Si Ion Itu Namanya Ion Exchange Lanjut Nah Ini Ion Exchange Chromatography Jadi Terlihat Tadi Dimana Misalkan Fase Diamnya Ternyata Ionnya Positif Fase Diamnya Sehingga Nanti Yang Terikat Pada Fase Diam Yang Muatan Positif Itu Yang Bermuatan Negatif Begitu Lanjut Nah Ini Tadi Yang Berdasarkan Ukuran Partikel Size Exclusion Atau Gel Filtration Atau Gel Permiation Jadi Ini Didasarkan Pada Ukuran Pori Ukuran Pori Dimana Ukuran Pori Jadi Ukuran Pori Yang Dia Membedakan Atau Dia Memisahkan Senyawa Itu Diasarkan Pada Ukuran Porinya Bukan Kepolarannya Kalau Dia Adalah Berupa Exclusion Size Atau Gel Filtration Atau Gel Permiation Tapi Kalau Misalkan Kolombiasa Yang Partisi Ataupun Asopsi Itu Pasti Didasarkan Pada Kepolaran D Dimana Fase Diamnya Bersifat Polar Berarti Fase Geraknya Yang Non Polar Lanjut Next Oke Disini Kita Lihat Kalau Menggunakan Exclusion Atau Gel Permiation Tadi Sama Yang Ukuran Besar Itu Akan Cepat Hilang Dia Akan Cepat Dia Menuju Ke bawah Terbawa Oleh Fase Geraknya Kenapa Karena Yang ukuran Yang besar Itu Tidak Bisa Tertahan Di Pori Pada Fase Diamnya Karena Tidak Ada Ukurannya Dia Tidak Sesuai Maka Dia Terikutkan Langsung Dengan Fase Geraknya Tapi Yang ukurannya Itu Kecil Maka Dia Akan Tertahan Lama Di Pori Di Fase Diamnya Sehingga Pada Saat Dielusi Oleh Fase Gerak Dia Tidak Terikutkan Karena Tertahan Fase Diamnya Lanjut Ini Sama Lanjut Jadi Disini Terlihat Bahwa Yang Large Molecule Itu Akan Lebih Mudah Keluar Karena Tidak Ada Tempat Untuk Dia Tertahan Sedangkan Kalau Small Molecule Penetrate Pores Of Particle Jadi Dia Terpenetrasi Kedalam Pori Dari Partikel Pada Fase Diamnya Sehingga Dia Tertahan Lebih Lama Untuk Jenis Exclusion Chromatography Atau Gel Permiation Atau Gel Filtration Lanjut Oke Affinitas Kalau Berdasarkan Affinitas Tadi Berdasarkan Kepolaran Tadi Kalau Misalkan Dia Fase Diamnya Polar Maka Senyawa-senyawa Yang Sifatnya Polar Akan Tertahan Lama Di Fase Diamnya Sedangkan Kalau Misalkan Dia Senyawanya Itu Non Polar Maka Dia Akan Lebih Terikutkan Pada Fase Geraknya Sifatnya Non Polar Lanjut Ya Next Oke Sama 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 Lanjut Jadi Nanti Ingat Ini Studi Kasus Sekarang Pemisahan Komponen Rimpang Temu Kunci Studi Kasus Lanjut Next Untuk Membuat Ekstrak Dia Butuh Pelarut Itu 1 Banding 5 1 Banding 5 Pelarut Dengan Ekstrak Perbandingan Simplesia Dengan Pelarut Itu 1 Banding 5 Kalau Simplesianya 1 Gram Maka Dia Butuh 5 Gram Atau 5 Liter Metanol Begitu Jadi Itu Dikocok Diaduk Dengan Listrik Selama 2 Jam Jadi Dia Menggunakan Maserasi Lalu Filtrat Dievaporasi Diwapkan Mendapatkan Ekstrak Kental Ekstrak Kental Dimurnikan Dipurifikasi Dengan Menggunakan Heksan Berturut-turut Heksan Etilastat Butanol Maksudnya Apa Kenapa Menggunakan 3 Pelarut Di sini Untuk Memurnikan Heksan Itu Nanti Untuk Menarik Senyawa-senyawa Bersifat Nonpolar Dihilangkan Dia Tadi kan Ekstrak Itu Menggunakan Metanol Semua Komponen Masuk Yang polar Nonpolar Semipolar Nanti Akan Dipisahkan Dia Oleh Pelarutnya Nanti Dicuci Dengan Heksan Maka Bagian-bagian Nonpolar Itu Akan Terikutkan Leheksan Sehingga Yang pada Ekstrak Itu Akan Hilang Bagian Nonpolarnya Etilastat Berarti Untuk Menghilangkan Yang Semipolar Butanol Untuk Menghilangkan Yang polar Sehingga Nanti Dapatkan Tiga macam Ekstrak Jadi Saya ulang Di awal Dia menggunakan Ekstrak Metanol Dulu Jadi Metanol Itu Diuapkan Mendapatkan Ekstrak Kental Metanol Dari Ekstrak Kental Metanol Itu Dia Ekstraksi Lagi Satu Menggunakan Heksan Satu Menggunakan Etilastat Satu Menggunakan Butanol Jadi Nanti Dari Ekstrak Metanol Tadi Yang Pelarut Universal Itu Dia Akan Mendapatkan Tiga Pelarut Tiga Ekstraksi Lagi Heksan Berarti Bagian Komponen Sifat Nonpolar Akan Masuk Ke Heksan Yang Semipolar Akan Masuk Semipolar Terus Yang Bagian Bagian Yang Bersifat Polar Akan Dia KLT Begitu Dia Akan Pisahkan Dengan Menggunakan Kromatografi Lapis Tipis Ya Lalu Setelah Itu Dia Setelah Di KLT Lalu Dia Pisahkan Komponennya Dengan Menggunakan Fasegeranya Yang lain Diklormetan Berbanding Klorofom Berbanding Etilastat Satu Banding Satu Banding Satu Ada Fasegera Yang lain Juga Toluen Etilastat Etanol Dan Asam Forma Tiga Tetes Dan Pelarut Yang lainnya Lagi Untuk Fasegeranya Lanjut 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 Ke hasilnya Aja Nah Dari Sini Perbandingan Lima Macam Eluen Tadi Kan Dilakukan Pemisahan Menggunakan KLT Dengan Fase Diam Yang sama Fasegeranya Beda Ternyata Kalau Dia Menggunakan Fasegera Di Kormetan Klorofom Etilastat Dengan Ekstraknya Hexan Maka Dia Mendapatkan Satu Komponen Etilastat Satu Komponen Butanol Satu Komponen Tapi Kalau Dia Menggunakan Misalkan Dengan Sistem Yang lain Akan Menghasilkan Spot Atau Noda Yang Berbeda Beda Lagi Ya Kenapa Bisa Berbeda Beda Karena Sistem Yang Digunakan Adalah Berbeda Begitu Lanjut Lanjut Nah Dari Sini Sorry Sorry Sebelumnya Sebelumnya Dari Yang Fraksi Itu Nanti Dia Ambil 430 Fraksinya Masing-masing Ditampung Dalam Reaksi 5 Jadi Dari Sorry Sebelumnya Lagi Ada Nggak Oke Dia Kan Memisahkan Seperti Ini Tadi Ada Jumlah Heksan Enferas Butanol Dari Sini Dia Kolom Di kolom Dari Kolom Itu Dapat Fraksi Next Dapat Sekian Fraksi Dari Sekian Fraksi Itu Dia Tampung 5 Milli Nah Dan 5 Milli Itu Nanti Akan Dicek Diidentifikasi Identifikasi Dengan Menggunakan KLT Kalau Nodanya Sama Gitu ya Nodanya Sama Atau Bercaknya Sama Maka Digabung Menjadi Satu Nanti Dari 430 Fraksi Itu Di KLT Ternyata Dari KLT Itu Yang Memiliki Jumlah Komponen Dan Tinggi Spot Yang Sama Itu Digabung Sehingga Dari 430 Fraksi Dengan Menampung 5 Milli Tadi Diciutkan Menjadi 10 Fraksi Itu Kalau Dari Sini Dari 10 Fraksi Itu Didapatkan Bahwa Fraksi Nomor 3 Memberikan Komponen Terbanyak Dengan Pemisahan Yang Jelas Next Nah Dari 430 Itu Kan Di KLT Ya Didentifikasi Ternyata Ada Beberapa Kromatogram Sama Jumlah Komponen Dan Tingginya Sama Sehingga Dia Mendapatkan 10 Fraksi Dari 10 Fraksi Itu Dia Lakukan KLT Lagi Nah Didapatkan Fraksi 3 Yang Menghasilkan Komponen Lebih Banyak Lanjut Nah Seperti Ini Hasilnya Jadi Ke 10 Fraksi Ini Merupakan Apa Namanya Kompon Yang Berbeda-beda Karena Spotnya Beda Karena Jenis Totolan Jumlah Totolan Dan Rf Berbeda Sehingga Bisa Dikatakan 10 Fraksi Ini Sesuatu Hal Yang Berbeda Kalau Ada Yang Sama Berarti Bisa Digabung Jadi Itu Dari Kolom Kromatografi Pemanfaatannya Mungkin Minggu Depan Untuk Perteman Minggu Depan Terkait Dengan Elektroforesis Sebelum Elektroforesis Saya akan Jelaskan Dulu Mengenai KLT Sedikit Ini Karena Kejar-kejaran Dan saya Di jalan Tidak Bisa optimal Memberikan Mendiskusikan Kekalian Sampai Disini Ada Pertanyaan Mungkin Ya Silahkan Baik Terima kasih Untuk Pertanyaan Saya Ari Kusuma Jadi Sebelumnya Saat Ibu Menjelaskan Bagaimana Adanya Rion Exchange Antara Dua Fasa Antara Fasa Diam Dan Fasa Jerak Maaf Jika Salah Sebelumnya Itu Saya Dengar Adanya Perbedaan Ion Misalkan Di Fasa Geraknya Nanti Itu Ion Negatif Atau Di Fasa Geraknya Yang Ion Positif Namun Bagaimana Jika Pada Fasa Gerak Itu Digunakan Zat Atau Yang Bersifat Nonpolar Sehingga Tidak Terion Atau Tidak Memiliki Ion Positif Oke Bye Jadi Misalkan Ternyata Sekarang Kita Memakai Tipenya Ion Exchange Tapi Sample Ternyata Tidak Punya Ion Gimana Caranya Kita Buat Dia Agar Dia Berubah Menjadi Ion Misalkan Tidak Tidak Yang Awalnya Dia Senya Utuh Kita Ubah Dia Caranya Gimana Diberikan Buffer Diberikan Buffer PH Tertentu Diberikan PH Diberikan Buffer Dengan PH Tertentu Sehingga Harapannya Dia Akan Menjadi Suatu Yang Terion Terionkan Jadi Misalkan Kita Tahu Senyawa Misalkan Berupa Senyokimia Senyokimia Yang Kita Tahu PKA Berapa Maka Dari PKA Itu Misalkan Dia Asam Sifat Kimianya Dia Asam Agar Dia Terionkan Maka PKA Berapa PKA Misalnya Adalah 2,5 Nah Kalau Misalkan Kita Kasih 2,5 Berarti Setengah Yang Terionkan Jadi Kita Buat Dia Agar Terionkan Semua Berarti pH Ditinggikan 2 Dari PKA Sehingga Dia Bisa Terionkan Jadi Kita Buat Dia Terionkan Kalau Memang Dia Adalah Senyawa Molekul Utuh Tidak Terionkan Tapi Kalau Misalkan Agak Repot Jangan Dipilih Yang Ion Exchange Sistemnya Tapi Kita Pilih Adalah Kromatografi Biasa Yang Berdasarkan Afinitas Menggunakan Silikajel Biasa Kita Gunakan Gitu Ari Bisa Paham Terima kasih Untuk Jawaban Ada Satu pertanyaan Lagi Saya Sejujurnya Masih Belum Terlalu Paham Mengenai Praksi Sebelumnya Saya Sempat Membaca Jurnal Menurut Saya Menurut Saya Kira Jumlah Jumlah Senyawa Lain Yang Terkandung Dalam Suatu Sample Namun Pada Praksikum Kita Sebelumnya Praksi Yang Dimaksud Hanya Perbedaan Warna Baik itu Orin Jadi Sebenarnya Dalam Praksikum Kita Apa Sebenarnya Praksi Apakah Menunjukkan Adanya Senyawa Lain Atau Memang Perbedaan Oke Bagus Pertanyaannya Gini Praksi Itu Merupakan Hasil Dari Suatu Proses Praksinasi Praksi Itu Merupakan Hasil Dari Suatu Proses Praksinasi Nah Misalkan Sekarang Kita Melakukan Ekstraksi Ekstraksi Itu merupakan Suatu Proses Untuk Membuat Ekstrak Nah Praksinasi Itu Untuk Membuat Praksi Namanya Praksinasi Jadi Kalau Misalkan Sekarang Misalkan Kayak Tadi Ada Metanol Ada Suatu Senyawa Senyawa Itu Kita Ekstraksi Menggunakan Ekstrak Metanol Menggunakan Pelarut Metanol Menggunakan Pelarut Itu adalah Ekstrak Metanol Apa Misalkan Daun Rimpang Temu Kunci Nah Itu Itu Namanya Adalah Berupa Ekstrak Sedangkan Fraksi Itu Adalah Setelah Kita Dapat Ekstrak Kita Lakukan Fraksinasi Lagi Untuk Tujuannya Agar Dia Menjadi Lebih Murni Tapi Belum Murni Amat Misalkan Di Ekstrak Itu Kita Dapat Ekstrak Dengan Menghasilkan Ekstrak Misalkan Berapa Komponen Misalkan Dia Mendapatkan Dari Ekstrak Tadi Ada Lima Komponen Yang Didapat Tahunya Lima Komponen Kan Dari KLT Tadi Nah Setelah Kita Dapat Lima Komponen Itu Kita Lakukan Fraksinasi Namanya Fraksinasi Itu Adalah Suatu Proses Untuk Dia Menjadi Lebih Lebih Murni Lebih Murni Artinya Diciutkan Dia Dari Lima Komponen Itu Menjadi Menciut Lagi Jadi Caranya Gimana Melakukan Fraksinasi Caranya Adalah Dengan Melakukan Kromatografi Kolom Tadi Dari Kromatografi Kolom Misalkan Saya ulang Lagi Ekstrak Metanol Dari Ekstrak Metanol Itu Ternyata Lalu Saya Kolom Sekarang Didapatkan Sekarang Dari Kolom Tadi Mendapatkan Tampungan Misalkan Saya Menampung Lima 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 Didapatkan Misalkan Ada Berapa Ada Seratus Fraksi Dari Tampungan Lima 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 Mili Itu Lalu Saya KLT Ke Seratus Fraksi Fraksi Hasil Fraksinasi Hasil Dari Proses Tadi Jadi Fraksinasi Itu Sama Dengan Ekstraksi Tapi Lanjutan Dari Ekstraksi Itu Namanya Fraksinasi Jadi Dari Seratus Fraksi Ini Nanti Saya Totalkan Di KLT Untuk Melihat Bagaimana Kromatogram Bagaimana Tampilan Noda Apakah Ada Noda Yang Sama Maka Fraksinya Dikumpulkan Menjadi Satu Mungkin Saja Dari Seratus Fraksi Itu Akan Diciutkan Lagi Karena Pola Nodanya Sama Ada Beberapa Pola Nodanya Sama Digabung Menjadi Satu Sehingga Didapatkan Misalkan Dari Seratus Menjadi Tiga Puluh Fraksi Gitu Paham Ya Jadi Fraksi Itu Bukan Senyawa Tapi Merupakan Hasil Fraksinasi Nah Fraksi Itu Mungkin Aja Di Dalam Itu Ada Senyawa Senyawa Memang Gitu Tapi Fraksi Itu Adalah Hasil Produk Dari Proses Vaksinasi Namanya Adalah Fraksi Gitu Kira-kira Ari Bisa Terima Paham Sudah Sudah Lebih Jelas Terima Ya Ya Betul Berarti Misalkan Kemarin Identifikasi Kurkumin Pada Kunit Kalian kan Melakukan kolom Dapatlah Per Tepul 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 So contracts Terima kasih. 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 Terima kasih.